Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya sobat traveler Lanjut di kesempatan video kali ini kita bakal bahas tempat yang cocok banget untuk kalian kunjungi yaitu di Masjid Al-Jabar Kalau satu masjid baru di Jawa Barat yang diresmikan pada Desember 2022 Masjid Al-Jabar berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat Lantas bagaimana sejarah pembuatan Masjid Al-Jabar? Apa aja aturan yang perlu diketahui sebelum berkunjung ke Masjid Al-Jabar? Apa lama-lama langsung aja ke videonya yang berikut ini Dan untuk lokasi Masjid Al-Jabar sendiri terletak di Jalan Cimincrang No.14 Ciminarang, Kecamatan Gede Bagi, Kota Bandung, Jawa Barat Masjid ini juga dikenal dengan sebutan Masjid Terapung Masjid yang dibangun di Lahan seluas sekitar 25 hektare ini memiliki kapasitas sekitar 30.000 orang Dengan rincian 10.000 orang di area dalam indoor dan 20.000 orang di area plaza Sejarah di Masjid Al-Jabar sendiri, proses pembangunan masjid ini memakan waktu 7 tahun berikut ulasannya 2015-2017, proses perancangan desain masjid oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang saat itu masih menjabat sebagai wali kota Bandung Lanjut, 2017 mulai dilakukan pembebasan lahan selain itu peletakan batu pertama Masjid Al-Jabar pada 29 Desember 2017 dan menandakan awal pembangunan Lanjut, 2018 tahap 1 pembangunan, 2019 tahap 2 pembangunan, 2020 tahap 3 pembangunan, 2021-2022 tahap 4 pembangunan Dan yang terakhir 2022, peresmian Masjid Al-Jabar pada tanggal 30 Desember 2022 Dan untuk pasuran berkunjung ke Masjid Al-Jabar, bagi sobat traveler yang ingin datang ke Masjid Al-Jabar harus memperhatikan aturan berkunjung yang berlaku seperti yang berikut ini Untuk yang pertama, kalian harus perhatikan batas suci, yang kedua tidak makan dan minum di area masjid, yang ketiga tidak tidur di area masjid, yang keempat pasiden kalian membawa plastik untuk sepatu atau sendal Yang kelima, dilarang meninjak ruput di area masjid Raya Al-Jabar, yang keenam, kolam tidak untuk berenang, yang ketujuh tidak merusak fasilitas yang ada di area masjid Al-Jabar Yang kedelapan, tidak membuang sampah sembarangan atau bawa sampamu hingga menemukan tempat sampah, dan yang terakhir, perhatikan barang bawaan pribadi kalian yang sempat traveler Dan di masjid Al-Jabar ini terdapat Museum Rasulullah, selain sebagai tempat beribadah, masjid Raya Al-Jabar juga difungsikan sebagai tempat edukasi khazdana Islam Fasilitas yang terdapat dalam bangunan masjid Al-Jabar ini antara lain adalah ruang sholat, tempat manasik haji, penginapan, perpustakaan, ruang pertemuan, hingga museum Dengan keragaman fasilitas menarik yang akan disediakan, masjid ini dirancang untuk menjadi pusat edupasi dan rekreasi religi baru bagi masyarakat Di sini ada museum yang akan menampilkan sejarah Rasulullah SAW, beliau dari lahir hingga wafat dan sejarah Islam di Jawa Barat Dan mungkin itu aja yang dapat kita share pada kesempatan video kali ini di masjid Raya Al-Jabar, Bandung Semoga video ini dapat bermanfaat di YouTube Traveler dan nantikan terus video rekomendasi terupdate yang menarik lainnya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapat update video terbaru dari kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!